Evaluasi perkembangan pariwisata dilaksanakan Senin 28 November kemarin. Evaluasi penting dilakukan sebagai bentuk peningkatan mutu pariwisata dari tahun ke tahun dan juga koreksi untuk perbaikan dan pembenahan kualitas pariwisata di tahun berikutnya. Alamin itu merupakan basic. Kalau teknologi maju, sekarang teknologinya sudah 4.0 memang namanya. Industri 4.0, kapitalisannya sudah 4.0. CEO Mark Plus, Hermawan Kertajaya mengatakan diselenggarakannya evaluasi terhadap perkembangan pariwisata Indonesia sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing desinasi wisata di Indonesia, termasuk Bali. Selain meningkatkan mutu, evaluasi juga untuk bertukar pikiran antara pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata, toko masyarakat, pakar pendidikan, dan juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Hermawan Kertajaya juga mengungkapkan, evaluasi juga sekaligus sebagai masukan kepada Kementerian Pariwisata untuk bahan koreksi dan perbaikan, serta pembenahan desinasi wisata dan infrastruktur pendukung. Ya, jadi Mark Plus Center for Turismo Hospitality ini menyelenggarakan kayak evaluasi pariwisata tahunan ini setiap akhir tahun gini. Kalau tahun lalu, yang pertama kali dua hari Jakarta. Tahun ini satu hari Jakarta, satu hari Bali, karena Bali itu kan 40% dari pariwisata Indonesia. Dan kita mengundang dari Kementerian, dari government kabupaten, provinsi juga kita undang. mengenai hadir-gak hadir ini, si urusan lain, tapi juga pemain dan masyarakat dan sebagainya. Supaya ada masukan untuk Kementerian Pariwisata dalam bentuk brand management, bagaimana product management, bagaimana customer management, bagaimana. Ya, tugas dari daerah, pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 1, dan masyarakat, itu sebetulnya adalah mengembangkan terus destinasi yang memang sebetulnya punyanya tingkat 2 kan, bersama masyarakatnya maksudnya. Itu untuk supaya pas, destinasi kayak apa yang Bali. Dan aturan-aturan ini harus terus dikembangkan dari pemerintah, memakini masyarakat, karena ada tren baru. Tren baru tanpa teknologi makin maju, visa bebasnya makin banyak. Nah, kemudian juga turis Tiongkok yang tidak bisa dihindari. Nah, tiga hal ini yang harus, bukan diwaspadai ya, tapi bagaimana membuat pemerintah daerah tingkat 2, tingkat 1, dan masyarakatnya termasuk pemain-pemainnya berpikir keras. Bagaimana, aturan apa lagi yang harus dibuat, supaya mengatur. Kalau ngomong branding wonderful Indonesia yang dapat manfaat, Bali yang paling banyak dari diskusi tadi. Tapi bagaimana sekarang mengatur supaya Bali itu tidak kehilangan rohnya, kalau roh ini hilang, maka akan hancur pariwisata Bali. Bali itu tampilnya masih lain, gitu. Evaluasi juga membahas berbagai permasalahan yang menjadi tantangan sektor pariwisata. Salah satunya, tren digitalisasi yang selama ini menjadi hambatan bagi pelaku pariwisata. Aliputra Bali TV